Diduga kibat kelebihan muatan, sebuah truk tronton terguling saat melintasi jalanan menikung dan menurun tajam di jalan raya Kamojang-Garut selesai dini hari. Selain menutupi badan jalan, bagian belakang truk menghimpit sebuah minibus yang datang dari arah berlawanan. Awalnya truk bermuatan limbah alat membangkit listrik tenaga panas bumi ini melaju dari arah Kamojang menuju Samarang-Garut Senin malam. Saat di jalanan yang menikung dan menurun tajam, truk berpapasan dengan sebuah minibus yang datang dari arah berlawanan. Truk kemudian oleng dan langsung terguling. Bagian belakang truk bahkan menghimpit badan minibus sehingga tidak bisa bergerak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun jalur penghubung antara Garut dengan Bandung melalui Kamojang tertutup badan truk tronton. Diduga penyebab kecelakaan kendaraan yang dari arah atas toronton oleng ke kanan tidak cukup karena merupakan kendaraan yang besar, lebar, mengakibatkan terguling ke kanan dan menimpa ujung kendaraan pick up L300 sehingga mengakibatkan kendaraan berhenti dua-duanya karena tertindih. Sejumlah anggota polisi dari Mapolsek, Samarang dibantu aparat Koramil, Samarang disiagakan guna membantu evakuasi kendaraan. Sementara sopir dan pemilik kendaraan diamankan ke Mapolsek, Samarang. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.